Halo teman-teman dan saudara-saudara sekalian, terima kasih kena masih setia bersama saya dalam channel youtube PBNPJ. Hari ini saya akan membawa anda semua melihat sebuah motosikal C70 atau GBOJ yang tersadai akibat PKP. Dan dikatakan juga pemilik motosikal ini sekarang berada di dalam keadaan kurang sehat. Rim moto ini kelihatan cantik, dia menggunakan jenis rim racing boy. Motosikal ini menggunakan blok dan head EX-Pipe. Blok atau pistonnya menggunakan 53mm. Nah teman-teman semua, anda boleh lihat sendiri di sini, di mana head ini telah diubah sesuai kepada EX-Pipe. Kelihatan moto ini tidak dijaga dengan baik, namun untuk digunakan di kawasan kampung, ya cukup memadai lah. Handlebar dan headlamp masih menggunakan C70 atau GBOJ. Namun kalau kita lihat, bahagian T-Fox telah diubah sesuai kepada EX-Pipe. Anda boleh lihat sendiri di sini, kelihatan T-Fox telah diubah sesuai. Bahagian bawahnya menggunakan EX-Pipe dan bahagian atasnya menggunakan C70. Maksudnya, T-Fox ini telah dikawinkan, dimikskan kepada EX-Pipe dan C70. Sekali pandang, moto ini memang C70. Tapi bagi mereka yang berpengetahuan, ya moto ini telah diubah sesuai. Banyak bahagian atau part-part yang telah diubah sesuai. Anda boleh lihat sendiri di sini, dimana caching engine-nya atau cover engine-nya masih standard menggunakan C70. Tapi, saya sendiri sudah memeriksa engine ini. Engine ini telah diubah sesuai kepada spek yang lebih baik, yaitu menggunakan head dan blok EX-Pipe, blok 53mm, dan menggunakan gearbox EX-Pipe dengan kelajuan 4 gear. Saya ada coba menghidupkan moto ini, tapi sayangnya, plug moto ini rosak, jadi tidak dapat dihidupkan. Sesuai masa nanti, saya pasti datang balik untuk menghidupkan moto ini, untuk memperlihatkan kepada Anda semua. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini saja dulu untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.